Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin tumis kentang dan kubis Dan juga sedikit kita campurkan menggunakan ayam Tumis ini enak banget kalau kita makan menggunakan nasi panas Nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan apa aja yang aku gunakan Yuk disimak videonya sampai selesai Untuk bahannya disini aku gunakan 3 potong ayam putih Sebelumnya sudah dicuci bersih 4 buah kentang, 3 batang duun bawang 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah 1 buah tomat, kubis dan daun seledri secukupnya Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita akan potong Kentangnya menjadi 4 bagian yang sama besar Untuk ukurannya opsional tergantung selera teman-teman Dan kita lakukan hingga selesai Lalu aku akan potong tomatnya menjadi bagian yang sama besar Kita gunakan 1 buah tomat aja Bagi teman-teman yang menggunakan tomat warna hijau Silahkan gunakan Selanjutnya aku akan iris kecil-kecil 2 siung bawang merah Dan juga aku iris 1 siung bawang putih Kemudian kita potong kecil-kecil daun bawangnya Selanjutnya kita akan iris-iris Kubis atau kolnya Untuk kolnya ini Kita gunakan sebanyak 100 gram Tergantung selera teman-teman Kalau ingin lebih silahkan lebihkan Nah ini sudah cukup Langkah selanjutnya kita nyalakan api kompor Kita gunakan api kecil cenderung besar Kemudian kita letakkan teflon di atasnya Lalu kita beri sedikit minyak goreng Atau sekitar 2 siung makan Kita tunggu minyaknya benar-benar panas Setelah panas Kemudian kita tuangkan bawang merah Dan bawang putih yang sudah kita iris tadi Kita tumis hingga layu Dan bawang putih yang sudah kita lakukan Dan bawang putih yang sudah kita lakukan Setelah layu Kemudian kita masukkan air secukupnya Setelah airnya mendidih Kemudian kita tuangkan kentang yang sudah kita potong-potong tadi Dan kita masak Hingga kentangnya itu benar-benar matang dan lunak Selanjutnya kita masukkan ayam Kita masak hingga mendidih Hingga kentang dan ayamnya itu benar-benar matang dan lunak Setelah kentangnya itu benar-benar empuk Kemudian kita tuangkan kubis yang sudah kita iris tadi Setelah kubisnya itu layu Kemudian kita tuangkan sisanya Setelah semuanya matang Kemudian kita akan sirami Menggunakan lunak bawang yang sudah kita iris tadi Masukkan duur seledri Masukkan duur seledri Kita masak hingga sedikit layu Terakhir kita masukkan tomat yang sudah kita potong tadi Kita tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya Tambahkan 1 sendok makan kecap manis Kemudian kita aduk hingga tercampur Kemudian setelah matang Lalu kita sisikan di atas piring Wah ini benar-benar membuka selera ya teman-teman Lalu kita beri sedikit hiasan daun seledri di atasnya Nah ini dia Tumis kentang dan kubis Ini benar-benar enak Jangan lupa dicoba ya teman-teman resepnya di rumah Nah bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Dan jangan lupa teman-teman aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi video aku berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih